Intro Sebelum berpisah, kami masih memiliki informasi menarik lain yang bisa Anda jadikan inspirasi. Untuk perempuan, sampai jumpa. Mengenal bakat anak adalah agenda penting yang harus dikerjakan oleh orang tua. Dengan mengenal bakat anak, orang tua bisa membantu anak mengembangkan karir di masa depannya. Lalu, bagaimana orang tua dapat mengenal bakat anak? Meli Kiong, praktisi mindful parenting, sekaligus menulis buku tentang keluarga, memberikan tipsnya untuk Anda. Banyak sekali orang tua itu tidak tahu bagaimana mengetahui bakat dari anaknya kita. Harusnya anak-anak itu dari kecil kita bisa sangat mengerti sebenarnya lewat apa sih, lewat permainan saja gitu loh. Misalnya ketika anak-anak bermain, misalnya contoh lah, anak saya waktu kecil itu kalau ditanya apa sih cita-citanya gitu ya. Cita-citanya itu pengen jadi robot gitu kan. Pengen jadi robot, loh kenapa mau jadi robot? Iya, karena robot itu bisa menolong orang. Kalau orang lagi susah itu dia bisa tolong gitu. Berarti dia kan punya empatiknya gitu loh. Bakat adalah kemampuan pada motorin, maupun keterampilan yang ditampilkan atau ditonjolkan anak. Dengan kata lain, bakat ini dapat dilihat oleh orang lain. Seperti Brisia Jody Maureen, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat yang kian dikenal masyarakat Indonesia. Umur 10 tahun aku udah nyanyi di kafe-kafe kerja sama kakak aku. Abis itu aku sempet vakum kayak berapa lama gitu ya. Nah kuliah, kuliah semester-semester tengah itu aku baru regular lagi di kafe-kafe gitu sih. Setiap anak pasti memiliki bakat pada diri mereka yang tentunya berbeda antara anak satu dengan anak yang lain. Dan sekarang saya dengar bahwa ada riset yang mengatakan hampir 80 ya, 70 sampai 80 persen itu anak-anak sekarang itu salah jurusan gitu loh. Nah ini menurut saya tuh ini problemnya cukup serius gitu loh. Kalau kita nama bekerja sesuai dengan bidang kita gitu ya, bakat kita itu gak usah disuruh pun kita bisa jalan sendiri gitu loh. Sama halnya dengan Abigail Hairunisa yang mendapat dukungan penuh dari orang tuanya dalam mewujudkan cita-citanya sebagai penyanyi. Awal karir itu sebenarnya jadi digital sejubah. Kalau aku suka nyanyi itu aku dari kecil aku kadang suka belajar sama mama. Walaupun mama bukan guru nyanyi tapi suka belajar aja sama mama, maksudnya kayak koreksi. Gak gini, coba ulang lagi, coba ulang lagi kayak gitu. Kalau awal karir dari film digital sejubah awal-awal. Bakat dan minat bisa jadi berjalan tidak beriringan. Hal ini dibuktikan dengan adanya anak yang berbakat, namun ternyata tidak minat dengan bakat yang dimilikinya tersebut. Jika hal itu terjadi, maka diperlukan dukungan yang lebih banyak dari orang tua, agar bakat sang anak dapat tercapai secara optimal. Setiap orang tua merasa anak mereka jenius. Tetapi ada sejumlah pertanda yang bisa diamati orang tua untuk mengenali kejeniusan anak. Berikut ini adalah tanda tinggi IQ seorang sejak lahir hingga berusia 10 tahun. Perempuan yang melahirkan bayi yang gempal boleh bersuka cita. Semakin besar bobot sang bayi saat dilahirkan, berarti semakin tinggi kecerdasannya. Hal ini berasal dari penelitian British Medical Journal yang melibatkan lebih dari 3.000 bayi. Jurnal Imiah Child Development menyebutkan, satu kiat untuk menggiatkan perkembangan otak pada anak berita adalah dengan mengajaknya bicara bahasa yang berbeda. Anak usia 3 tahun yang memiliki tubuh yang lebih tinggi, lebih bisa menguasai ujian. Para peneliti King's College di London mempelajari 15.000 gambar. Buatan anak-anak berusia 4 tahun dan mengungkapkan, anak yang berbakat seni sejak dini akan lebih baik dalam ujian IQ di masa depan. Peneliti Institute of Child Study, Toronto University, mempelajari 1.200 anak berusia antara 2 hingga 17 tahun. Hasilnya, anak yang mampu berbohong sejak dini biasanya lebih cerdas. Alasannya, proses rumit ketika seseorang sedang berbohong menjadi petunjuk bagi IQ anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!